Halo, selamat malam semuanya Balik lagi nih kita di live-nya KAM Yang rutin tiap rabunya yaitu di sesi kata KAMSELOR Halo, halo KAMSELOR Nah, malam ini nih kita akan ngobrolin hal yang mungkin sangat dekat ya dengan KAMSELOR semuanya Nah, topiknya akan aku ketikin dulu biar semuanya bisa lihat ya Halo, halo, halo semuanya yang udah gabung Nah, malam ini kita akan bahas nih seperti yang aku udah pin di komen Yaitu how to survive a toxic relationship Nah, malam ini kan mungkin toxic relationship tuh cukup sering dibahas di mana-mana gitu ya Tapi kan memang hal ini tidak dapat dipungkiri, tidak dapat dihindari kalau ada terus gitu Mungkin KAMSELOR sendiri juga mengalaminya Nah, semoga nih KAMSELOR semua yang nonton malam ini bisa setelah nonton live ini nih Bisa mendapatkan jawaban dari bagaimana sih gitu caranya untuk bertahan dan keluar di toxic relationship Seperti itu Nah, malam ini aku tentunya gak sendirian Aku akan ditemani oleh KAMSELOR Stephanie Houtabarat Nah, sebelumnya kita tunggu dulu ya KAMSELOR Stephanie-nya apakah sudah masuk atau belum Sebentar Aku invite Sebentar ya Belum masuk ternyata Kita tunggu Nah, jadi KAMSELOR aku juga mau ngasih tau nih Kalau live kita malam ini, live-nya KAMSELOR Tidak akan di-save Jadi, untuk KAMSELOR semua pantengin Nontonnya, jangan, apa Ikutin terus dari awal sampai akhir gitu kan Karena kita pasti akan ngobrolnya makin dalem, makin dalem Dan akan ketemu jawabannya di akhir Seperti itu Coba ya, aku lihat lagi apakah KAMSELOR Stephanie-nya sudah ada Wah, sudah ada nih KAMSELOR Stephanie-nya Bentar ya, aku invite Sebentar Tadi udah muncul Namanya kok hilang ya Sebentar Sebentar ya Oke Tolong di-accept ya, Pak Stefi Nah, ini udah makin Halo Suara kau kedengeran gak? Halo Halo Ya, kedengeran kok Suaranya kayaknya gak Suaranya gak kedengeran nih kayaknya ya Jaringannya Suara Kakak kedengeran Kakak denger suara aku gak? Agak ngeheng-geheng gitu sih Oh iya Aku Apa kakak di aku juga lumayan ini sih Kayaknya Nah, ini udah lancar nih Oke Semoga lancar sampai akhir ya, amin Amin Oke Malam kak, apa kabar nih? Malam juga emang Baik-baik aja Emma, apa kabar? Iya, baik Di sini lagi sering hujan Oh, ini ada Agak nge-lag Kalmar semua Apakah Aku aja yang nge-lag Kalmar juga nge-lag Kedengeran gak emang? Kadang ngeran, Kak Agak videonya nge-fix Barusan Udah Udah, udah selesai Udah nge-fix kan Oke Sip Lanjut ya Lanjut Iya Jadi mungkin sebelum kita ngobrol Kakak boleh kali ya Kenalin diri dulu Terus mungkin Ceritain sedikit lah Ke kita gitu ya Kesibukannya sehari-hari Yang lain Oke Namaku Stegh Yuta Barat Dari Tata nama belakangnya Udah ketahuan Saya orang Batak Oke Bukannya Aduh apa ya Saya sebagai seorang konsultan juga Terus seorang psikolog juga Ya sekitar itu Sometimes saya juga ada Ada pasien Tapi kebanyakan Saya lebih ke Intri Psikolog industri Gitu Klinisnya masih Selingan Karena memang Sekarang full timenya Masih di Sebagai konsultan Gitu Berarti seringnya Di kegiatan konsultan Seringnya untuk Sekarang iya Paling kalau misalnya Untuk klinis By appointment aja Nah ini kan Masih kita Masih ada PSBB nih Kalau di Jakarta Kalau kakak gimana Kerjanya masih Online gitu kah Atau memang Sudah Kantor gitu Sekarang sih Masih kebanyakan Work from home ya Tapi kadang-kadang Kalau misalnya memang Harus ke kantor Ya Kita ke kantor Tapi memang ada persyaratan Kalau sebelum masuk kantor Harus ada Tanda Harus Rapid test Pernyataan sehat Gitu ya Ya harus Harus kayak gitu Jadi kalau misalnya Kita udah ada Surat rapid test Kan itu Berlaku 2 minggu Jadi gak apa-apa Tapi kalau misalnya Udah lewat dari 2 minggu Harus rapid test lagi Ada di bawah Disediain Jadi kita gak repot juga Enak ya Berarti udah ada Disediain Serem aja gitu Tau-tau kan Amit-amit ya Amit-amit Tau-tau gitu ya Kita merasa fit Ternyata pas hasil tesnya Reaktif gitu Amit-amit ya Akhirnya gak bisa masuk kantor Harusnya Semoga Semoga kita semua Berahi kesehatan ya Amin 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 Oke deh Ini topiknya seru nih Lagi in Iya betul-betul Topiknya seru banget Karena kan Memang Banyak juga nih Kalmers yang suka curhat kita Gitu kan ya Kayak Pak aku hubungannya Gini-gini-gini Dan itu pun juga Seputar Toxic Relationship Gitu kan Kak ya Nah jadi Sebelum kita mungkin Bahas kan Kalau judulnya How to survive Toxic Relationship Dari mungkin Sebelum kita bahas How-nya Kita bahas What-nya dulu kali ya Jadi kalau Toxic Relationship itu Apa sih Kak Oke jadi Kalau toxic relationship itu Suatu hubungan yang Tidak sehat Karena Salah satu Men-underestimate Atau Mendominasi Yang lain Jadi ini Kita mengarah Ke Kesehatan Fisik Dan juga Terutama mental Gitu kan Nah Masalahnya Orang-orang Taunya Toxic Relationship itu Hanya Boyfriend Girlfriend nih Hanya pasangan aja nih Padahal sebenarnya Toxic Relationship luas nih Di tempat kerja Ya kan Sekarang lagi ini Di tempat kerja Di tempat kerja Atau mungkin bisa Di Family Ya kan Jadi Orang-orang Rasanya Tapi mungkin ya Agak sedikit Harus disamain dulu nih Apakah pemahaman Tentang toxic relationship Yang dialami Benar-benar toxic relationship Setidaknya Kalau merasa Salah satu Tidak nyaman Nah itu udah pasti Toxic relationship Gitu Berarti Kalau dari yang Kakak bilang tadi Memang toxic relationship Itu gak cuman Di hubungan Antara pasangan Gitu ya Pasangan romantic Gak hanya terbatas Sama pasangan Boyfriend Girlfriend Tapi bisa juga Di lingkungan kerja Di lingkungan kerja Banyak loh Di lingkungan kerja Misalnya antara Rekan kerja Atau misalnya Antara atasan Dan bawahan Gitu kan Bisa juga di keluarga Betul Nah Kalau Kayak tadi Kakak sendiri Kan ngomong Topic relationship Ketika salah satunya Merasa Tidak aman Boleh dijelasin Lagi gak sih Kayak Tidak nyamannya Seperti apa sih Sampai Oh ini batasan Toxic gitu Karena kan Kalau orang berhubungan Pasti ada aja Kayak gesekan Gesekan Gitu Tengah Konfit-konfit Dikit Gitu ya Oke Tidak nyamannya Gini Misalnya Kita tidak menjadi Diri sendiri Selalu dikekang Selalu dikontrol Control-control itu The key words lah Untuk detox Controlling Jadi terlalu Posesif Terlalu cemburu Jealousy Terus Apa Ujung-ujungnya nanti Kalau yang pasti jelas Toxic itu adalah Ketika ada Kekerasan fisik Ya kan Tapi itu udah Udah masuk abusive ya Tapi sebelum Masuk ke sana Itu Ya tadi Controlling Terus Ngerasa tidak aman Terus Kebanyakan dikekang Banyak dilarang Ya kan Terus Tidak mendapatkan support Yang ada Criticizing terus Ya kan Terus Apa Sering dibohongin pun Termasuk toxic loh Oh Ada mungkin Ngomongnya Manis-manis gitu ya Kayak Ya Berarti dia Tidak jujur Kenapa Tidak jujur Berarti ada Sesuatu yang Dia Pengen Sembunyikan kan Tapi kalau misalnya Sudah Kadarnya sudah Terlalu sering Nah berarti Something wrong Gitu kan Oke Berarti kan Memang tadi tuh Kata kuncinya tuh Ada di controlling Critic Terus menerus Gitu kali ya Dan akhirnya Kritik terus menerus Biasanya gini Kan harusnya Kalau hubungan Pasangan itu kan Hubungan yang sehat Itu adalah Saling mendukung Saling support Nah Tapi kalau toxic relationship Mereka Salah satu melihat Ada kompetisi Jadi ketika pasangan Misalnya Achieve something Yang Ya bolehlah Si pasangannya Ngerasa itu adalah Achievement Tapi yang pihak Yang satu Ngerasa Itu Tidak ada gunanya Gitu Itu Apaan tuh Kayak gitu aja Kok ngerasa itu Achievement Gitu Jadi dikritisizing Padahal bukan Harusnya disupport Tapi malah Tidak didukung Gitu Mungkin Malah Jadinya Katanya malah Jadi kompetisi Gitu ya Mungkin malah Merasa tersaingi Oleh pasangannya Sendiri gitu ya Iya kan Karena kalau Di toxic relationship Pasangan yang Dominan Yang mengintimidasi Itu harus Fokus Atenginya ke dia Harus Makanya Controlling Jadi ketika Pasangannya Punya sesuatu Atensi yang lain Dia marah Nah disitulah Keluar tuh Entah cacian Entah mungkin Kekerasan fisik Atau mungkin Kekangan Gak boleh lagi Ikut Kayak begitu-begitu Gitu Misalnya Salah satu Contoh ya Gitu Jadi Kecenderungannya Ke arah sana Self-attentionnya Tinggi Biasanya Nah Gitu Mungkin Fokusnya ke dia Berarti kan Kalau tadi kan Kalau hubungan itu kan Pasti melibatkan Antara Dua orang gitu ya Atau mungkin bisa lebih Tapi kan Kalau khususnya Hubungan yang intim Biasanya Dua orang intim Berarti Apakah Karena Maksudnya Salah satunya Saja Yang bisa dikatakan Toxic Atau kayak Memang Yang satu Toxic Dan yang satu Juga Toxic Makanya Hubungan mereka Jadi toxic Gitu Gak mungkin Karena Kalau misalnya Bisa jadi gini Kalau untuk Sepasang Mungkin Dua-duanya Tidak merasa Tidak nyaman Karena dua-duanya Saling Mendominasi Saling Memanipulasi Iya kan Tapi mungkin Kalau misalnya Contoh ya Kan Kalau toxic relationship Itu tidak hanya Yang tadi Seperti aku bilang Kan gak harus Pasangan ya Tapi bisa nih Misalnya Misalnya Di lingkungan Pergaulan Misalnya Senioritas Dan junioritas Iya kan Bisa tuh Intimidating Ya Ujung-ujungnya Bullying Sebenarnya Iya Nah itu Bisa tuh Toxic relationship Misalnya di kantor Ada pegawai baru Atau misalnya Anak yang Terlalu Diem Misalnya gitu Akhirnya diintimidasi Sama rekan kerjanya Yang lain Gak harus senior Junior sih Tapi kan Kalau di kantor Biasanya Posisi yang Lebih atas Kan Biasanya Mendominasi Yang Baru-baru Kerja lah Istilahnya gitu ya Apalagi Anak-anak Press grade Terintimidasi Gitu Biasanya gitu Nah tadi kan Menarik Menarik nih kan Kakak juga Salah satu Contohin ya Kalau di Apa Dunia kerja tuh Bisa juga nih Terjadi Dan contohnya Kaitan Mungkin Kalmar semua Mungkin Ada yang Mengalami Tapi Tidak sadar gitu ya Kalau lagi ada Di dalam Hubungan yang Topik Kalmar sendiri Juga boleh Tanya-tanya Langsung Tulis di komen aja Atau ada di Kotak box Question box Tanda tanya itu Nanti Kalian bisa tanya Dan Saya akan jawab Dan Kalau Memang Ada rasa-rasa Oh setelah Kita ngobrol Ini kan tadi Ada contohnya Kok kayaknya Pengalamin juga Tapi Tidak sadar gitu ya Boleh juga Sharing Bisa jadi Tapi harusnya sih Orang sadar ya Harusnya orang sadar ya Karena orang ngerasa Nggak nyampe kan Gitu kan Nah Mungkin kan tadi Kakak bilang Nggak nyaman Tapi Kalau misalkan Kayak tadi Kita dihubungkan Di kerja Atau bahkan Di keluarga Gitu ya Kak Itu kan Kita merasa Nggak nyaman Tapi kan Kita nggak bisa Ujuk-ujuk Pergi dari situ Gitu kan Kak Makanya Nggak bisa Iya makanya kan Mungkin justru Itu yang bikin Nggak nyamannya Karena kita kayak Nggak bisa Keluar dari situ Nah kalau untuk Yang keadaannya Kayak gitu Gimana Kak Tergantung nih Yang di lingkungan mana Di lingkungan kerja Atau di lingkungan keluarga Mungkin kalau di lingkungan kerja dulu Seperti apa Gini kan Kalau misalnya Di Dimanapun lah ya Misalnya Entah di keluarga Entah di lingkungan kerja Ya kan kita punya Ada teman lah Istilahnya ya Yang Yang kita deket lah Gitu kan Terlepas dari Orang yang Membullying Gitu ya Orang yang mengintimidasi Coba minta bantuan dia Untuk bicara Gitu Maksudnya Selesaikanlah dengan cara Ya Komunikasi Berkomunikasilah Gitu Keluhkan Unek-unek Atau mungkin yang bisa Keatasannya gitu Tolong dong Saya ngerasa Saya nggak nyaman Dengan Pelakuan A B C Gitu Atau misalnya Kalau di Some company Biasanya suka ada Psikolog sih Yang untuk Karyawan Untuk konselingan Gitu Mungkin bisa Ngebicara dengan Psikolog Di industrinya Supaya bisa Diselesaikan aja Dengan cara Ya dihadapkan aja Dengan orangnya Orang yang bersangkutan Gitu Itu kan mungkin tadi Kayak memang Hubungan profesional ya Kak ya Jadi mungkin Kita Kita bisa minta tolongin Gitu ya Kalau kita memang Sebenarnya gini Sebenarnya Kita sendiri juga Gini Intinya adalah Kita harus tahu Kita yang tahu Diri kita sendiri Kan gitu Kalau kita tidak nyaman Ya do something dong Supaya Ketidak nyamanan itu Hilang Gitu kan Nah Ya memang Nggak semua orang bisa Ya kan Nggak semua orang bisa Nah Kalau memang tidak bisa Datanglah ke profesional Gitu kan Datanglah ke psikolog Nah Intinya adalah Coba deh Sayangin diri Diri kamu sendiri Maksudnya Kayaknya nggak worth banget Kita menderita Karena orang lain Dan itu Efeknya luar biasa loh Secara mentalnya Dan secara fisik Nah Kita mungkin Bisa balik lagi nih Kak ya Ke toxic relationship Yang biasanya kan Romantik ya Kalau Biasanya tuh Orang Berada Sudah tahu nih Dia tuh nggak nyaman Dia banyak Banyak beluhan Tapi Kok kayaknya Nggak rela Kalau buat ninggalin Cowoknya Atau ninggalin ceweknya Gitu Istilah sekarang Bucin gitu Iya Masih Bucinnya ada Tapi Nggak nyamannya juga ada Gitu ya kak ya Kalau itu Kenapa sih kak Orang kayaknya Padahal gue udah Nggak nyaman nih Di hubungan Tetap mau Bela-belain Si Ya pasarnya ini Gitu Ya Biasanya Tipikal yang Seperti itu Biasanya mereka Mendapatkan Apa yang mereka Butuhkan Di pasangan Walaupun mereka Tahu Mereka nggak nyaman Gitu Misalnya Dapat segala Atensi Dapat segala Atensi yang dia Nggak dapat Dari orang lain Misalnya Menurut versi dia Ya kan Karena kan Namanya Bucin kan udah Ketutup semua tuh Mata hati ya kan Padahal sebenarnya Kalau mau buka diri Sedikit aja ya Mungkin ada yang Lebih baik Gitu Sebenarnya Anak-anak sekarang Kan memang Ya sebenarnya Nggak cuma anak-anak sih Yang para Para Yang lagi falling in love Biasanya Kalau udah bucin gitu Udah tahu nih Nggak nyaman nih ya Tapi ya Yaudah lah Gue sayang nih Gitu Nah iya Jadi intinya Emang harus Pikir Boleh Ada rasa sayang itu Boleh Tapi apa Iya Sampai segitunya Sampai harus Mengorbankan diri sendiri Gitu Secara mental loh Iya kan Secara mental Belum lagi Kalau misalnya Secara fisik Aduh Ya orang tua kita Aja nggak begitu Siapa dia Kan gitu ya Istilahnya Harusnya Harusnya tetap Ada logika Berarti kan Kalau tadi Kaitannya Sama yang Aduh aku masih sayang Masih ada rasa sayangnya Gitu ya Kayak Mungkin Bisa dijelasin lagi Kalau Kan walaupun orang sayang Gitu ya Apakah bisa nih Kak Kita Apa ya Mengatasi Mengatasi Si toksiknya itu Tanpa kita memutus hubungan Gitu Nggak bisa Nggak bisa Harus keluar dari situ Nggak bisa Masalahnya apa Masalahnya orang yang Mengintimidasi Itu sudah karakter Nggak bisa Kalaupun mau Kalaupun mau Tetap disitu Dengan hubungannya Ya ke terapi Ya kan Ke counseling Tapi apa iya Secepat itu bisa berubah Namanya udah Udah menjadi bagian Watak loh Gitu kan Hati-hati aja Jadi Sepertinya Kalau misalnya Udah Nggak ngerasa nyaman Nggak usah dipaksain deh Kan laki-laki Tidak hanya satu Perempuan tidak hanya satu Loh Ya kan Ya kan Coba lah Buka lah diri Lebar-lebar Gitu Pasti nanti Ketemu juga lah Yang lebih Daripada itu Nah ini Ada yang Kan harus Saling support Betul Betul Dua hubungan itu ya Kayak Antara satu Dengan yang lainnya Jangan cuman Satu orang aja Yang men-support Yang satu Yang satu Meng-intimidasi Yang lain Itu udah nggak sehat Nah ini Ada yang nanya nih Kak Bagaimana Dengan orang Yang setiap memiliki Pasangan Pasti selalu Dapet yang toksik Jadi sudah putus Sama yang toksik Pas cari pasangan lagi Dapetnya toksik lagi Itu gimana tuh Ya mungkin Siapa namanya Yang nanya Anetita 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 itu mungkin Bisa Ini Jangan terlalu cepat Untuk Berhubungan lagi Dulu Kalau misalnya Baru Kelar dari Yang toksik Jadi Me time dulu lah Think partnya Dulu waktu sendiri Nanti kan disitu Bisa Recovery dulu Karena kan Kalau misalnya Sebelumnya udah Toksik tuh Agak ada trauma Tersendiri ya Kalau menurutku Jadi Jangan terlalu Langsung gitu Give your time dulu lah Buat healing Nanti Dari healing itu Nanti akhirnya tuh Mulai Ini nih Mulai nyadar Oh yang kayak gini Ini salah Oh yang ini nih Oh ini sama nih Mirip nih Kayak yang kemarin nih Kan apa sih Ada proses pendekatan kan Iya kan Jadi proses pendekatan itu Harusnya sudah bisa Kedeteksi Kalau misalnya dia Sejadaknya gak harus Langsung terdeteksi Pasti adalah Poin-poin yang Mengingatkan Dengan toksik Yang sebelumnya Nah berarti kan Mungkin Kalau dari Kakak sendiri Bilangnya Kita udah tau nih Kalau hubungan Sebelumnya Toksik Harusnya itu bisa Dijadikan apa ya Kita meet time-nya itu Apa ya Selang putusnya itu Kita jadikan Pembelajaran buat kita nih Untuk tau Untuk deteksi Toksik-toksik Selanjutnya gitu ya Maksudnya Dari Dari jedanya itu kan Dari Recovery-nya itu kan Kita jadinya Apa ya Menggunakan waktu untuk Menghargai diri kita sendiri Nih kita udah Kan sebelumnya Dengan toksik Kan kita Tidak menghargai diri kita sendiri Kan kita Dimin aja gitu Mau dihina Mau di Mau dikritik terus Mau direndahin Gitu kan Atau mungkin Di abuse Misalnya Kalau ada yang mengalami Itu kan Kita harus recovery dulu Bener-bener harus recovery Dari situ Kita harus Ya Self Correction aja Oh iya Oh iya Harusnya tidak Seperti itu Gue harus Lebih Mencintai diri gue sendiri Menyayangi diri gue sendiri Dengan Tidak membuat Orang lain Memperlakukan hal Yang serupa Dengan saya Gitu Nah ini Ada yang nanya lagi nih Intana NDS Maksudnya Kalau kita Insecure banget Dan punya Trust issue Sama pasangan Karena trauma Dan sampai Jadi overthinking Sama pasangan Dan sampai Sedih Down banget Itu gimana ya Masalahnya kenapa nih Pernah ada masalah Sebelumnya gak Sampai ada trust issue Pasti ada masalah ya Sebelumnya ya Ada trust issue juga Sebelumnya Iya Dibilang karena trauma Karena mungkin Karena traumanya itu Malah dia jadi Overthinking nih Sama pasangan yang sekarang Mungkin kayak Mungkin keinget-inget Sama yang pengalaman Sebelumnya gitu Kali kak ya Jangan Gak boleh Yang lalu Yang lalu Yang sekarang Yang sekarang Itu gak fair loh Buat pasangan kamu sekarang Emang pasangan kamu yang sekarang itu Pernah melakukan sesuatu Yang membuat kamu Tercetus lagi Trust issue-nya Apa gak Apa karena memang Kamu overthinking aja gitu Jadi Kalau menurut aku Jangan Coba Makanya kalau misalnya Belum bisa percaya Buatlah dirimu Belajar mempercaya orang Kan gak semua Laki-laki seperti itu kan Gak semua Pasangan yang Apa ya Toxic tuh Pasti semuanya Ketoxic juga Enggak lah gitu kan Kasih lah kesempatan dia Untuk membuktikan Kalau dia layak Untuk dipercaya Rugi-rugi sendiri Nanti kamu Overthinking Ntar jadi malah Depresi nanti Udah covid gini Jangan tambah-tambah Depresi Iya Karena kan Karena mungkin ini apa ya Toxic relationship ini Apa ya Kadang orang Gak sadar juga nih Kalau dia Tapi kayak Kesedot terus nih Dan Sekalinya sadar Jadi Menimbulkan trauma Tersendiri gitu ya Makanya tadi Kakak bilang Harus ada jedanya dulu Harus feel Something lagi Di dalam diri gitu ya Iya Kita harus pakai Waktunya tuh Untuk koreksi kita Maksudnya gini Kalau misalnya kita Berhubungan dengan Orang yang salah Which is Orang itu toxic gitu ya Orang itu membuat Toxic relationship Dengan kita gitu Kita gak harus Melulu Menyalahin dia Tapi kita juga Harus koreksi diri Kenapa kita mau Terima digituin Gitu kan Kenapa sampai Kok kayaknya Ya balik lagi Kamu itu dididik Orang tuamu tuh Dengan baik-baik loh Gitu kan Masa iya Kamu rela Orang lain Memperlakukan kamu Secara tidak layak Gitu Ya berarti kan Kamu tidak menganggai Pola asu orang tuamu Kan gitu Iya kan Setiap orang kan punya Self-worth Sendiri-sendiri Iya kan Jadi kamu harus Bisa mempertahankan itu Itulah yang dididik Oleh orang tuamu Jadi Jangan sampai Orang lain Merusak itu Gitu Iya kan Oke Nah ini ada lagi Dari kata Lady Pak gimana Kalau aku merasa Lingkungan dia Toksik Lingkungan dia Itu berarti Pasangannya mungkin ya Lingkungan dia Toksik Apakah aku harus Bertahan Atau cabut Itu gimana Toksiknya Seperti apa dulu nih Pacar kamunya Toksik gak Iya kan Kalau misalnya Lingkungannya Toksik Tapi pacarmu Atau pasangan Enggak Toksik Biarin aja Selama kamu bisa Mempertahankan Self-worthmu Iya kan Kamu gak Diintimidasi Kamu tidak Dihina Oleh temennya Iya gak masalah Iya kan Yang terkait Sama kamu aja Gitu Kan kalau misalnya Temen-temennya kan Pasti harusnya sih Kalau misalnya mereka Mengintimidasi kamu kan Ya pacarmu lah Yang harusnya menegur Kan gitu Harusnya kan Dia juga punya respect Dong gitu kan Gitu Ini agak rumit ya Tadi ya Berarti kan Kalau topiknya itu Pik ketiganya Gitu ya kak ya Iya Kita kan gak bisa Kontrol Orang lain ya Kalau kita yang kontrol Jadi kita yang yang toksik Gitu ya Enggak Kita harus kontrol Diri sendiri Itu gak toksik Tapi kita Kontrol diri sendiri Supaya kita tidak Terinfeksi Dengan Pelingkungan toksik Gitu kan Nah ini Ada yang Nanya nih Aku pop up Dari Noviansi Kak Apa yang bikin Toxic relationship itu Adiktif banget Sampai si korban Gak bisa lupa Dan pengen Dapet terus Orangnya Adiktif Adiktif Dia gak ngerasa Toxic gitu Maksudnya Mungkin Mungkin ini kali ya Mungkin kan karena Tadi yang kakak bilang Si orang ini kan Mungkin sadarnya Belakangan Atau Memang kan biasanya Ngasih tau Orang luar ya kak ya Cowok lu Cowel lu toxic Nyaman Itu bukan Toxic artinya Kalau kamu ngerasa Nyaman Kamu suka Memang Gitu Iya kan Pokoknya Kalau toxic itu Satu orang Salah satu Ngerasa Tidak nyaman Jadi kalau misalnya Orang lain Melihat itu Toxic Tapi orang yang Bersangkutan Merasa nyaman Nyaman aja Ya itu gak toxic Artinya Tapi mungkin kan Kadang juga Kayak tadi itu ya Karena kita Dibutakan oleh Cinta Kadang hal yang Buruk pun Iya Hal yang buruk pun Ditalannya Harusnya pahit Malah jadi I manis Iya Iya betul Betul Bisa jadi Tapi kan pasti kan Dengan yang kayak gitu pun Sebucin-bucinnya Ya masa sih Dia ngerasa nyaman Digituin kan Kayaknya gak mungkin deh Adalah titik tertentu Gue merasa Aduh iya ya Kayaknya gue terlalu Ditekan nih Gak boleh main lah Gak boleh apa Gitu kan Masa iya dia gak ngerasa Dia gak nyaman Gitu Terlalu controlling ya Ini Ini Ada pertanyaan Yang Nih Dari Why Don't You Tell me Kalau saya Toksik Saya Cara keluarnya Gimana ya kak Saya merasa Bersalah terus Tapi malah Makin nyakitin Sayangnya Hubungan Hubungan dengan pacar Atau Bagaimana nih Apa teman-teman Apa Nyakitin siapa Nyakitin pacarnya Mungkin hubungan Ini kali ya Hubungan roh Biasanya yang Toksik Bagaimana tuh Ya kalau misalnya Kamu yang toksik Kamunya ya jangan toksik Kamunya harus Bisa Apa ya Sudah tahu nih Sekarang nih Ternyata kamu toksik Perlakukanlah orang Sebagaimana Seharusnya Belajar untuk bisa Menghargai orang Memberikan support Terlalu controlling Bisa kok Kalau misalnya Memang mau Untuk berubah Pasti bisa Walaupun memang Prosesnya agak lama Ini ada YK Gini Kak Kalau kita yang ngerasa Kita yang toksik Jadi kekang-kekangan pasangan Padahal gak pernah Ada pengalamannya Ini kenapa nih YK gini Kenapa nih Kekang-kekangan pasangan Ini mungkin bukan toksik Kali Kan kalau anak-anak sekarang kan Memang pada dasarnya kan Saling Posesif Ya kan Kekang-kekangan itu Belum tentu toksik loh Gitu Maksudnya Jangan 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 dianggap Semua yang Mengekang itu Artinya toksik Belum tentu loh Gitu Ya kan Kalau misalnya Pasangan yang mengekang Tapi untuk Tujuan yang baik Itu bukan toksik namanya Ya kan Misalnya contoh Kamu gak boleh keluar malam Itu bagus Karena apa Tujuannya baik Supaya kamu udah Udah malam di rumah aja Gak usah Hugem misalnya Dikekang Gitu gak boleh keluar malam Itu baik Itu bukan toksik Gitu Jadi jangan Disamaratakan Semua yang Mengontrol Atau mengekang Itu berarti toksik Bukan loh Bukan loh Jadi hati-hati Untuk Mendefinisikan toksik Itu hati-hati Mungkin ini juga Kali ya Lebih ke Intensitas Dan Frekuensi Dan Alasan Di balik itunya Gitu Kayak Kalau misalkan Kalau misalkan Ngekang-ngekangnya pun Kayak Tidak beralasan Dan Mau ketemu teman Misalkan Temenan Udah dapet Udah Jangan main Sama aku aja Pokoknya Kalau misalnya Atensinya Gak boleh Pokoknya Kesini gak boleh Itu gak boleh Ini gak boleh Semuanya gak boleh Nah Itu udah Toksik Nah itu berarti ya Kalmers Kata kuncinya Pengekangan itu Mungkin Konotasinya gak Serta-merta langsung Negatif gitu ya Tapi lebih Alasannya Terus sama Misalkan Orang yang Toksiknya ini Maunya tuh Pusatnya semua Di dia Untuk dia Dan demi dia Gitu kali ya Pokoknya Semuanya harus Untuk saya Nah itu udah Gitu Sama itu Gak boleh Cemburu Emang itu Cemburu Jadi kamu tuh Harus Ya terus Gitu Nah itu udah Gak sehat Karena kan Kenapa gak sehat Karena setiap orang Punya hak Untuk berelasi loh Dengan siapa aja Itu Ya kan Ya masa kamu Gak boleh berteman Masa semua temen kamu Dicemuruin Ya gak bisa dong Itu udah gak sehat Gitu Jadi orang Dibatas-batasin Gitu ya kak ya Enggak Jadi orang dibatas-batasin Jadi Jadi kelewat Terlalu over Gitu Ininya Ketangannya terlalu over Jealousnya terlalu over Apa-apa Dijelesin Apa-apa Dijelesin Gitu Jadi itu Yang toxic Karena mungkin Ini juga kali ya Kalau kita di hubungan Yang Hubungan romantis Gitu Ataupun Hubungan romantis pun Kita suka ada Berasa cemburu Gitu Jeles Itu Mungkin wajar ya Karena kan Itu Kita rasa Itu kan pacar aku Gitu Tapi kalau sudah Yang berlebihan Dan tidak beralasan Itu Bisa jadi Sik Gitu Kalau misalnya Cemburunya beralasan Tidak apa-apa Namanya juga Ya namanya juga Kita jeles ya Maksudnya dengan Pangan pasangan kita Itu Isoki Tapi kalau Semuanya dicemburuin Itu udah gak sehat Kan kalau pasangan kita Dekat Atau misalnya Punya temen Yang lawan jenis juga kan Selama dia juga bisa Kontrol Perilakunya Kan ya gak apa-apa juga Kita gak harus Jeles kan Kecuali kalau memang Pasangannya juga Diem-diem Gitu kan Nah itu beda kasus Kasus benar Berarti memang Indikasi apa sih Mau main di belakangnya Itu memang Oh kita Ada gitu ya Mengetahui hal-hal Tersebut Ya kamu Gak toxic Gitu loh Mungkin memang Pasangan kamu yang Mau Tidak mau Kelingkuh gitu Misalkan Ya Balik lagi Bohong itu juga Bagian dari Toxic Ya kan Bohong itu Ya kan Bohong itu ada Yang memang Apa ya Untuk kebaikan Misalnya Contoh Yaudah deh Dia agak gemukan Tapi gue gak ngomong Itu buat kebaikan ya Daripada reboot Tapi kalau misalnya Dia bohong Misalnya Dia bilang Dia tidur Tapi dia Pergi sama Cewek lain Misalnya Itu udah Gak bener Mungkin itu Tadi kan bohong ya Kita pas bahas Bohong nih Ada kaitannya Sama ini Apakah Taktik bisa Menimbulkan Sifat manipulatif Contohnya Aku pura-pura Baik Saat dia Berlebihan Kadang sampai Pura-pura Kenapa harus Manipulatif Pura-pura Baik Kalau dia Salah Kenapa Toxic Manipulatif itu Memang bagian dari Toxic Gitu Tapi kalau misalnya Ini pertanyaan Agak Gak terlalu paham Aku Maksudnya Dia berlaku Salah Terus Pura-pura Baik Biasanya orang Kalau dia berlaku Salah Kita Marah-marah Ini kenapa Pura-pura Kamu Ini kata lady Kata lady Kamu apa adanya Aja Kalau misalnya Memang dia salah Kamu ngomong Kalau dia salah Kamu gak sukanya apa Gak perlu Manipulatif Manipulatif Nanti kamunya sendiri Yang tertekan Itu bukan Itu kalau misalnya Ini apa namanya Pacar kamu Salah Kan dia udah ngaku Salah Kalau dia ngaku Salah Kalau misalnya Dia ngaku Salah Mungkin itu kali Dia gak ngaku Salah Tapi dia pula-pula Baik Padahal dia salah Gitu kali Maksudnya Gak usah Kamu gak usah Ini manipulatif Gak usah Kalau kamu memang Gak suka Bilanglah Gak suka Kamu harus bisa Menjadi dirimu sendiri Ini kata lady Sebut namanya Kata lady Yang tadi Yang tadi nanya Mungkin itu juga ya Kak Kuncinya Kalau kita ada di Hubungan yang tidak Kopsi Kita bisa menjadi Diri kita sendiri Gitu ya Kak Iya Karena kita Sekarang Tujuan Misalnya kita Ngomonginnya Toxic Di pasangan Sebenarnya Kita pacaran Untuk apa Untuk tahu Sama tahu Untuk saling tahu Karakter masing-masing Sekarang orangnya Gak ngerti Gimana bisa ngerti Kalau kita yang Gak ngomong Iya kan Jadi memang Yang dibilang komunikasi Itu memang penting Jadi Bicaralah Apa yang kamu suka Apa yang pasangan Kamu gak suka Apa yang kamu gak suka Itu tuh harus terbuka Dari awal Gitu Supaya Supaya Tumbuh Trust itu Jadi kamu gak perlu Overthinking Tadi yang ngomongin Overthinking Karena sudah terbuka Tahu nih Oh dia gak suka Ini nih Oh Dia tahu nih Gue gak suka begini Jadi Trust Trust itu terbangun Gitu Oh gue nyampai aja Dia mau kasih apa Karena dia udah tahu Gue gak sukanya begini Begini Gue tahu Dia gak sukanya begini That's it Udah Jadi Menjalannya tuh enak Gitu Karena sama-sama percaya Betul Nah ini mungkin juga Bisa digali lagi ya Apat kali Tadi Pertama Berarti Kaitannya tuh Saling Untuk membangun Hubungan yang tidak Topik ini Kaitannya di yang Trustnya tadi Karena kan Kalau kita Percaya Jadinya Kita bisa jadi apa adanya Gitu ya kak ya Iya Kalau misalnya Hubungan yang saat itu kan Hubungan yang Saling mendukung Saling support Jadi Ketika pasangan kita Lagi down Kita ada Kita support Untuk bisa membangun Itu kan Harus ada trust dong Kalau gak ada trust Susah Gak nyambung nanti Gitu kan Akhirnya jadi curiga Terus Akhirnya balik ke toxic Gitu kan Gak boleh keluar Kemana-mana Gitu kan Jadinya Nah ini Ada yang Dari GGAT Keluar dari Toxic relationship Itu harus jaga Jarak gitu ya Kadang kan Eh kadang Pas kita dekat Eh marah-marah Gitu gimana tuh Gimana-gimana Gimana-gimana Kalau keluar dari Relationship Eh toxic relationship Itu apakah harus Jaga jarak Gitu Ya Gini Kalau misalnya mau Kalau misalnya bisa Bicara berdua Dengan Dengan Sama-sama dewasa Kamu ngomong Yang kamu rasain apa Dari pasangan kamu Misalnya nih Kamu gak suka nih Dia ngelarang Kalau misalnya Bisa begitu Ya kan Ya diomongin Gitu loh Saya tuh gak Gak nyaman nih Kamu terlalu Controlling nih Gitu Jadinya dia paham Tapi Kalau dia gak paham Yaudah jaga jarak Gitu Hmm Jadi panjang Ya kan Daripada jadi panjang Yaudah That's it Sampai situ aja Artinya dia gak mau Mendengarkan apa Perasaan kamu Dan apa yang Kamu rasakan Gitu Ya untuk apa lagi Kan gitu Berarti itu ya Kamers ya Mungkin Apa ya Tadi Halnya kita Mungkin kan Kayak tadi Untuk Konteksnya mungkin Di hubungan pacaran Di pekerjaan Dan di keluarga pun Kita menyadari Hal tersebut Mungkin gak serta-merta Kita pergi Dari hubungan tersebut Gitu ya Tapi Kalau memang Masih bisa Diobrolin Kan Kan kita juga Orang dewasa Mungkin Beberapa Penonton Mesti ada yang remaja Jadi kan maksudnya kita semua udah bisa Ngobrol nih Gitu ya Bisa Kita harus bisa nih ya Dari sekarang nih Mumpung yang Nonton disini Mungkin masih pada Remaja-remaja nih Coba deh Belajar untuk Asertif deh Tegas-tegas aja Kalau gak nyaman Ngomong Jangan diim aja Gitu Ya kan Jadi kalau misalnya Ya oke Kalau misalnya Kamu gak berani Misalnya Pasangan kamu Orangnya suka mukul Misalnya oke lah ya Kamu gak berani Pergilah Ke ini Ke profesional Gitu Atau Yaudah kamu ngomong sama Orang terdekatmu Entah itu di keluarga Atau sobatmu Apa Supaya Kamu juga aman Gitu kan Jangan sampai nanti Gara-gara Kamunya juga Kurang hati-hati Kamu yang kena nanti Gitu kan Itu juga Gak sedikit Haya juga Gitu Betul Nah ini mungkin Biasanya 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 sih Emma ya Orang-orang yang Terli Ter Apa ya Terjerembab Dalam Toxic relationship Biasanya memang Mereka gak berani Ngomong sih Ya karena Bucin tadi Udah itu Berarti ini ya Tadi ini apa Nyambung Tadi kan masih Kita Mungkin kita melakukan Upaya-upaya dulu nih ya Untuk Merekatkan kembali Hubungan tersebut Menjadi lebih sehat Tapi Ini kan ada Respon dari Samariko Jadi Membatasi pasangan Sampai istilahnya Ngeblok Kontak relasi Terdapatnya Secara satu pihak Dapat Dikatakan Sudah sangat Tergantung Balik lagi tadi Tujuannya apa nih Ngeblok Iya kan Jadi belum tentu Dia ngeblok Karena toxic Ngebloknya Alasannya apa dulu nih Apakah karena Hanya cemburu Kenapa cemburu Ada story gak Sebelumnya Gitu Jadi belum tentu Siapa tau Memang ada Ada issue Sebelumnya Yang Yang terjadi Ya kan Tapi kalau memang Ternyata tidak ada issue Ya bisa jadi itu toxic Sampai segitunya Gitu Balik lagi ya Sampai di blognya Kontak relasi terdekatnya Ya sampai ada apa Gitu kan Ada apa dulu nih Kenapa dulu Sampai di blog Gitu Nah ini ada lagi nih Yang nanya Bagaimana Dengan orang yang toxic Karena melihat Contoh orang tuanya Toxic juga Banyak juga nih Ya kak ya Terus Kita sebagai pasangan Harus biarin aja Terus pergi Atau ada Ada gak sih Yang kita bisa lakuin Ya kamu harus ngomong Sama pasanganmu Pasangan Gini Pasanganmu tau gak Orang tuanya toxic Itu aja dulu Tau gak Apa yang orang tuanya Lakukan itu adalah toxic Nah kalau misalnya Dia tidak tau Kasih tau dulu Itu adalah toxic Gitu kan Nah setelah itu Kamu pelan-pelan ngomong Kalau misalnya itu Sudah menurun Ke pasangan kamu Gitu Mungkin dia gak sadar Karena kan kalau Lingkungan rumah Gak susah ya Lingkungan rumah gak susah Karena kan kita Sebagai anak Pasti kita akan mencontoh ya Perilaku orang tua kita Nah Jadi harus pelan-pelan Harus pelan-pelan banget Jadi supaya dia juga Gak tersinggung Karena kan kalau misalnya Kamu salah ngomong Bisa jadi kamu Mengkritisize keluarganya Iya kan Betul Jadi kalau misalnya Kamu gak bisa Gak bisa ngomong nih Yaudah Kalau memang kamu Beneran sayang sama dia Dan kamu pengen dia Rada berubah Bawalah ke psikolog Biar psikolognya Mengatasi itu Gitu Mungkin memang Memang ada batas Apa ya Kita sebagai pasangan Iya Kita mau ngebantu nih Biasanya kan orang Kayak gitu ya Karena kita sayang Karena orang ini Gitu kan Tapi memang kadang-kadang Kalau untuk Pasangan yang toksik Gak gampang sih Ngomongnya Apalagi kalau misalnya Pasangannya Orangnya memang Keras ya Agak susah sih Ngomong supaya Didengar gitu kan Pasti dia akan Defensive terus ya Iya kan Dan akhirnya jadi Gaslighting Akhirnya jadi yang Seolah-olah Dia yang victim gitu Padahal dia yang Melakukan Toksik Dia yang merasa Jadi victimnya nih Gue di abuse nih Gitu Jadi bisa dibalik-balikin lah Istilahnya gitu Karena dia pasti Tidak akan merasa salah Itu memang Mungkin Hal yang ada di Apa ya Di luar batasannya kita Mungkin ya Kalau memang Yang Kita sudah berupaya nih Kita sudah berupaya Udah diajak ngomong Udah ngasih tau Udah nyoba ngasih tau Gitu Tapi kan Tujuan kita baik nih Gitu Baik lagi Tadi Tujuannya Kalau kita kayak Buat Malah Ngata-ngatain Tadi malah jadi Jelek-jelekin Keluarganya Ya itu juga Gak baik juga gitu Kak ya Hati-hati juga Nah Kamu Gak bisa juga ya Kan agak sensitif tuh Kasusnya kalau ada Bawa keluarga Agak sensitif ya Jadi Yaudah ngomong aja dulu Secara Baik-baik lah Secara Dewasa dulu lah Ngomong Kalau Perlakuan seperti itu Tuh gak baik Gitu loh Karena Kenapa gak baik Karena saya ngerasanya Efeknya tuh begini 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 Gitu Jadi dia paham nih Dia sadar Gitu Kalau dia sudah melakukan Sesuatu yang membuat Pasangannya tuh Ya Jadi Ya bisa dikatakan Stress sendiri kan Gitu Tertekan gitu kan Kalau udah tertekan kan Gak bagus Gitu Itu lagi ya Commerce Apa sih namanya Indikasinya Kita Untuk Bukan segi rahasia Tapi Untuk mungkin Adalah tanda-tanda Dakuin aja Gitu ya Pas kita merasa Tertekannya itu ya Kalau malah Jadi Beban buat kitanya Juga gak baik ya Buat mental kita ya Malah Kita Tadi nih kan Tadi udah ada yang mention Overthinking Saya yakin sih Kayaknya Rata-rata sekarang Pada overthinking nih Ya kan Pikiran tuh yang gak penting-penting Itu dipikirin Gitu kan Itu kan juga Tidur kurang Ya kan Jadi jangan lah Udah kita santai-santai aja Udah Udah covid Kena bikin stress Betul Nah ini Ada lagi nih Yang Kak Gimana cara Ngasih tau Temen kita yang Toptik banget Diomongin baik-baik Dianya gak terima Gimana tuh Kak Mungkin cara ngomong kamu Agak terlalu Straightforward Kali Makanya dia defensive Coba ngomongnya baik Biasa Biasa aja Gitu Maksudnya Ngomongnya baik-baik aja Kenapa Karena ya Orang itu pasti gak akan ngakuin Kalau dia berbuat sesuatu Yang merugikan orang lain Kan pasti gitu ya Iya kan Pasti defensive Pasti defensive Jadi mungkin Cara ngomong kamu Coba agak sedikit Di Perhalus lah Atau mungkin dikasih Dikasihnya Dikasih contoh lah Dikasih contoh gitu Supaya orangnya tuh ngerti Kalau itu tuh Toxic gitu Gak baik Pelan-pelan 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 Itu ya Apa sih Topsik Itu Perasaannya kayak Yang sudah Melingkari orang Gitu ya Kayak Bikin Bikin Kadang bikin gak sadar Bikin defensive Bikin bucin Gitu Mungkin Mungkin juga Temen kamu itu Gak tau Kali gak Bisa jadi Dia gak sadar Kalau dia Sudah toxic gitu Konain Jadi Ngomongnya tuh Agak pelan-pelan Biar dia juga Bisa nerima dengan baik Tadi kan Ini udah banyak nih Yang cerita Gimana sih Rasanya Gimana Rasanya Berada di Toxic relationship Tapi Dan tadi Kita juga udah bahas Tentang Kalau mau Keluar dari situ Gimana Bisa Baik-baik dulu Atau Sudah saatnya Untuk pergi Gitu ya Nah Ketika Pas kita Udah bisa keluar Tadi kan juga Ada yang Udah keluar dari Toxic Masuk ke Toxic lagi Udah keluar Masuk lagi Gitu kan Nah Kalau Gimana sih Cara Tip Antriknya Mungkin ya Cara healing Dirinya gitu Yang ampuh Setelah kita Dari Keluar dari Toxic Relationshipnya Tergantung Derajat Toxicnya Seperti apa Kalau misalnya Derajat sangat Berat Misalnya Sampai Di abuse Sampai Dipukul Atau misalnya Sampai Direndahkan Dengan kata-kata Yang luar biasa Kasar Itu rada lama Itu harus terapi Gak bisa langsung Diem aja Terus akhirnya Recovery sendiri Gak mungkin Karena udah Membekas ya Dia akhirnya Memandang Karena dia Dan tergantung Lamanya hubungan Semakin lama Dia ada di hubungan Seperti itu Prosesnya pasti Akan lebih lama Dan itu Tidak bisa sendiri Dia harus Anda namanya kan CBT ya Cognitive Behavior Therapy Kognitifnya harus Di ini dulu tuh Istilahnya Kalau ini Di rewind dulu nih Di ulang lagi nih Supaya mindsetnya Beda nih Jadi positif nih Karena kan Selama Dalam toxic itu kan Akhirnya jadi Ya emang gue bego Ya emang gue gak berguna Ya emang gue nih Gak ada Bukan siapa-siapa Gue gak berharga Akhirnya terus aja Di block stream Seperti itu kan Udah nyantol nih Di mindsetnya dia Jadi Bergantung Kalau misalnya Memang kadarnya Sampai separah itu Memang harus Dengan bantuan profesional Gak bisa sendiri Dan itu tidak Tidak cepat Prosesnya Lama Pasti Karena pasti Akan ada trauma Gitu Dan banyak Orang-orang yang Apa yang Rasa Pernah berada Di toxic Akhirnya dia Gak bisa keluar Akhirnya dia Melukai diri sendiri Karena apa Karena supaya dia Undang-undangnya Tuh keluar dengan Fisik Akhirnya ya Entah nyakitin diri sendiri Entah Gak mau makan Gak tidur Karena dia ngerasa Dia gak berharga Nah itu Jadi kalian juga Harus hati-hati Toxic itu Tidak sembarangan Efeknya luar biasa itu Secara mental itu Luar biasa Ya itu kan Mungkin awalnya Kayak Mental kita ya Malah jadi merembet Kemana-mana juga Jadi merembet Kemana-mana Akhirnya nanti Gak Ngerasa Ya mungkin Karena dia Ngikutin Mungkin Pasangannya Gak boleh Gak membiarkan Dia bergaul Akhirnya dia kan Ngerasa dia sendiri Ya kan Dia gak mau cerita Dia gak mau cerita Karena nanti Takut dia ngerasa Disalahin Padahal belum tentu loh Pasti ada orang Yang mau mendengar kamu Jadi gak usah Gak usah Ngerasa Gak ada support Pasti ada kan Yang support kamu Tenang aja Kita ada profesional Kamu pun punya temen Pasti punya temen kan Temen deket Atau misalnya Orang tua Gak bisa ngomong Sama orang tua Pasti harus ngomong Gitu Kalau misalnya Oke Biasanya kalau anak-anak Sekarang agak sedikit Gimana ya Ngomong sama orang tua Agak-agak Gak oke Gitu kan Takut nanti Bagaimana Efeknya panjang Gitu kan Gak apa-apa Ngobrolnya sama temennya Pasti ada temen deket kan Yang bisa dipercaya Ngomong sama dia Nanti pasti Support itu Pasti ada Gak mungkin Gak ada support Jadi gak usah Ngerasa sendiri Gitu Nah untuk mungkin Menyambung yang tadi juga Kan Itu untuk yang Berkerak gitu ya Kalau untuk Ada gak sih Upaya-upaya Kita gitu Menumbuhkan Rasa keberhargaan Diri lagi Apa sih yang bisa Kita lakuin Nah makanya Tadi aku bilang Ketika kamu sudah Lepas dari Toxic relationship Pakailah waktu itu Untuk koreksi diri dulu Pakailah waktu Untuk mencintai diri Kamu sendiri dulu Sayangin dulu Diri kamu sendiri Sayangin dulu Ingat Di ini Dicantum ini ya Saya itu Punya Harga diri Saya itu layak Untuk mendapatkan Kasih sayang Secara normal Ya kan Saya layak Saya seperti Orang pada umumnya Yang layak Untuk dihargai Itu aja dulu Ketika sudah 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 Keluar dari Toxic sebelumnya Jangan langsung Cari Ada relationship Dulu deh Mendingan Enjoy your time Aja dulu Sendiri Nikmatinya dulu Nanti dengan Seperti itu Kamu tahu Batasan-batasan Mana yang yes Mana yang no Pasti tahu Artinya apa Artinya kamu belajar Dari kesalahan kamu Yang sebelumnya Kamu membiarkan Adanya toxic relationship Itu sih Memang kalau misalnya Sudah di toxic Keluarnya itu Susah banget Itu Iya Pak Pak Tapi harus bisa Karena Ingat Kamu itu harus Mencintai diri Kamu sendiri dulu Baru kamu bisa keluar Itu aja Sesimpel itu Kalau kamu Mencintai diri Kamu sendiri Kalau kamu menghargai diri Kamu sendiri Kamu harus bisa keluar Gitu Iya kan Jadi kamu Gak perlu takut Apa ya Nanti-nanti Kayak gini Gak usah Itu dipikirnya Nanti aja Yang penting Keluar dulu Gitu Paling juga nanti Bucin Itu gak apa-apa lah Paling berapa bulan Juga hilang nanti Gitu Betul Daripada tertekan Ini kan Benar-benar Karena orang kan Biasanya Kalau berhubungan Ya nyarinya Perhatian Kasih sayang Itu Dukungan Itu kan ya Tapi Itu kayak Hal yang harus kita Bisa berikan juga Kepada diri kita sendiri Ya Kak ya Tanpa Ada orang lain Betul 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 banget Kita juga harus bisa Salah respect Sama diri kita sendiri Dong Kalau kita sendiri Ngerespect Sama diri kita Ya gak heran lah Gimana kamu Ngarepin orang lain Menghargai kamu Gitu kan Ya kan Ya kalau misalnya Orang nyari Atensi Itu wajar lah Pasti semua orang Pasti nyari Orang butuh ya Itu butuh lah Itu kan needs ya Itu kebutuhan Butuhan dasar manusia guys Tapi Maka iya Kamu hanya Mendapatkan perhatian Dari orang yang Meng-underestimate Kamu Kan enggak Ya kan Kasihlah kesempatan Diri kamu tuh Untuk explore Gitu loh Cari mana yang terbaik Nih Kamu harus Tanamkan diri kamu Kalau misalnya Kamu ditoksik Dari sinsi Kamu harus Punya Pemikiran Saya layak Diperlakukan Dengan lebih baik Itu Harus Begitu Kalau sekarang kan Gak cuman Cewek-cewek doang Yang Yang apa Yang diintimidasi Kadang-kadang Coweh juga Banyak kok yang Diintimidasi Itu sama Karena sekarang kan Perempuan-perempuan Lebih dominan ya Karena Sudah Memasuki Emansipasi Wani Iya Udah terlalu Emansipasi Jadi begitu kan Jadi yang buat Cowok-cowok juga Jangan Ini berlaku sama kok Gak cuman untuk Perempuan aja Tapi kan Asalnya kan Perempuan kan Lebih alus Lebih takut Untuk Menghadapi yang Lebih dominan Kalau laki-laki kan Biasanya bisa-bisa aja Gitu kan Tapi ini berlaku Untuk laki-laki juga Yang ngerasa Terlibat dalam Toxic relationship Gitu Oke Berarti ini Yang kayak Pembahasan Kaunya Udah Kejawab ya Ya itu Untuk Kita Berusaha Keluar Dan Misalkan sudah Keluar pun Bukan berarti kita Harus langsung masuk lagi Kita Healing dulu Take your time Gini Untuk normal Ya gak tau ya Mungkin Mungkin kalian Kalau misalnya udah Kutus satu cowok Ada lagi Ya itu gak tau lah Tapi kan ini kita Ngomongin toxic ya Biasanya juga Kalau yang di hubungan Yang normal pun Yang tidak toxic Ketika putuskan Kita juga ada jeda waktu ya Untuk Istilahnya Mencari yang lain lagi deh Gitu kan Gak langsung kan Gitu kan Pasti ada waktu lah Untuk tidak Nah apalagi Ketika kamu dalam Baru keluarnya dari Hubungan yang Membuat kamu tuh Ngerasa kamu gak worth Gitu Kasih lah waktu dulu Yang tau waktunya tuh Kamu gitu Jadi Setiap waktu Tidak beda Jangan Mungkin sebulan Mungkin sebulan kurang Mungkin Tiga bulan Ya gak apa-apa Nikmatin aja Gitu Yang penting Kamunya juga jadi Mentalnya sehat lagi Karena Ketika keluar dari Toxic relationship Kan mentalmu gak sehat Gitu Nah berarti Pembahasan kita hari ini Sudah Mencapai klimatnya nih Kalau masih Sudah Ketemu halnya Jadi Mungkin karena Waktunya kita juga Udah tinggal bener lagi Aku rangkum sedikit ya Kayak Pembahasan kita tadi Dari awal Sampai Ketemu How to survive Jadi Gimana Jadi Palmer semuanya Untuk yang mungkin Kalian Indikasinya nih Sedang berada di Toxic relationship itu Ya Ketika ada Ketidaknyamanan Ketika ada Pura-pura Gitu ya Tadi ya Ketika Apa sih Kita gak menyedih diri Kita sendiri gitu ya Dan Dan itu pun juga Berdampak ke mental kita Apa sih Kita ngerasa Ketepan Ngerasa Tidak berharga Ngerasa Tidak layak Wah itu Udah Ayo kita keluar Harus keluar Itu luas Dan Dan mungkin Kayak tadi ya Kan hubungan Toxic relationship itu Gak cuma di hubungan romantis Tapi bisa di Lingkungan kerja Dan keluarga juga Yang kita bisa Lakukan adalah Ya kita berupaya dulu nih Gimana caranya untuk Mensehatkan lagi Hubungan ini Ya kita mungkin bisa Bicarakan Ketidaknyamanan kita tersebut Atau Bisa bicarakan Saya Pinginnya Dijimanain Supaya Saya Biasa Merasa lebih dihargai Kalau Gitu kali ya Ya Kalau misalkan Memang nih Si orang yang Sudah kita Ajak ngomong ini Udah Diajak diskusi Kok masih Gebal aja Atau masih gak berubah Dan kalian tetap Merasa gak nyaman Dan tertekan Itulah Saatnya kalian Keluar gitu ya Kalmers Dan Kita pun Ngerti ya Untuk keluar itu kan Susah Makanya Makanya kita ini Kita nih Kita Kam dan Kak Sefi juga Ada disini gitu Untuk membantu kalian Gitu Untuk kalian mungkin Ada rasa Sungkan Takut mungkin Takut dinilai Kata-katain orang Kalian bisa loh Minta tolong Ke Bantuan profesional Gitu Salah 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 Satuanya Juga lewat Kami ya Kak ya Untuk Kasih Langsung Lewat Hubungin Jadi Di Ini aja Di Di state aja Karena orang Rasanya dateng ke Psikolog Dia ngerasanya Gila Enggak 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 Betul Kalian tuh Tidak gila guys Kalau ketemu Psikolog Enggak auto Gila Karena Kita ke Psikolog Ini ya Kita sebagai manusia Yang punya masalah Wajar dong Manusia punya masalah Dan kita ingin keluar Dari masalah Gak apa-apa Gak apa-apa Banget Makanya Kalian semua Kalau untuk mau Hubungi Kasefi Langsung bisa Download aplikasi kita Di Google Play Store Atau Apple App Store Nanti Setelah live ini Kita akan Pasang story Tentang info Kode konsolernya Kasefi Dan link download Aplikasi kami Untuk Kasefi Sendiri ada Kata-kata terakhir Kata-kata terakhir Kata-kata terakhir Kata-kata terakhir Kata-kata terakhir Kata-kata terakhir Oke Apa ya Aku kata-kata terakhir Oke Jadi Kalau misalnya Buat Teman-teman Adek-adek Di luar sana Yang sedang Mengalami toksi Ayo Kamu bisa Kamu yang Tahu diri kamu Kamu yang Paham Situasinya Ya kan Jadi Ketika kamu Sudah merasa Tidak nyaman Ketika salah satu Sudah mendominasi Yang lain Berarti Kamu sudah berada Dalam situasi Toxic relationship Jadi kamu harus Menyayangin diri Kamu sendiri Jadi kamu harus keluar Gitu Karena apa Tidak hanya mental nih Ketika mentalmu Gak sehat Itu akan Narik ke fisik Contohnya itu Yang dinamakan Di psikologi Itulah psikosomatis Sakit kepala Gak bisa tidur Atau misalnya Mah Timah Kambuh Mah Mah Timah Kambuh Atau mungkin Bisa Misalnya Bisa Yang tadinya Alerginya Udah aman-aman aja Akhirnya tiba-tiba Alergi itu Psikosomatis Kenapa? Karena kamu Terpekan Gitu Jadi seharusnya dirimu Sendiri Dari covid ini Juga kan kita belajar Ketika lagi situasi Seperti ini Apa yang kita bisa harapkan? Gak ada Cuman keluarga Dan diri kita sendiri Jadi kamu harus Menghargai dirimu Sendiri Gitu Betul Gitu Kamu pasti akan ada Support Jadi tadi Emang udah ngomong Gak perlu Malu Gak perlu Takut Untuk menghadap Bertemu dengan Atau counseling Dengan yang namanya Profesional Kita nih ada Karena kita Bersedia Membantu Kita peduli Ya Layanan yang kita Sediakan Jadi dimanfaatkan Saja Kalau memang Sudah tidak bisa Tahu lagi Harus ngapain Cursat-cursat lah Istilahnya Gitu kan Iya betul Oke Terima kasih banget ya Kak Sefi Malam ini Waktunya Selamat Oh hari ini Hari Sempah Pemuda ya Iya betul Betul Ya selamat Sempah Pemuda nih Hari ini Selamat Sempah Pemuda nih Buat teman-teman Selamat menjalani Long weekend Semuanya Kak Sefi juga Iya Thank you Emma Thank you banget Thank you Emma Selamat malam Selamat malam Dadah 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 Dadah